Halo guys, saat kalian berhasil meraih sesuatu, apa yang kalian percaya? Kalian percaya apa yang kalian meraih karena memang kalian berbakat atau percaya keberhasilan itu dari hasil kerja keras? Saat kalian meraih sesuatu, apapun itu, dan percaya hasil yang kalian meraih karena memang kalian berbakat atau pintar, kalian termasuk orang yang takut membuat resiko, karena kalian percaya kemampuan itu sudah ada sejak lahir. Dan sebaliknya, kalau kalian percaya hasil yang kalian meraih atas dasar kerja keras, kalian tipe orang yang lebih berani mengeksplorasi, karena kalian mempercayai dengan melakukan suatu hal baru, kalian akan mendapatkan hal baru juga. Oleh karena itu, semua hal yang dilakukan di dunia ini adalah hasil dari belajar dan latihan. Nah, untuk mengetahui perbedaan keduanya, kalian harus tahu nih konsep yang namanya growth mindset dan lawannya, yaitu fixed mindset. Pada video kali ini, kita akan membahas perbedaan keduanya dan kenapa growth mindset itu penting, serta bagaimana cara untuk memilikinya dan mengembangkan diri kalian. Jadi, jangan kemana-mana, tetap saksikan video sampai akhir ya! Growth mindset dapat diartikan sebagai pola pikir seseorang yang memahami kemampuan atau bakat yang dimilikinya sejak kecil merupakan sebuah perlumlahan. Mereka percaya bahwa kemampuan dan bakat tersebut dapat terus berkembang dengan keja keras dan dedikasi. Mereka menerapkan pola pikir untuk terus belajar dan memahami dunia. Seseorang yang memiliki growth mindset atau pola pikir berkembang cenderung ingin mendapatkan proses belajar yang bermakna dan memiliki pengaruh dalam hidupnya. Mereka tidak hanya ingin terlihat pintar atau terlihat menguasai suatu permasalahan. Jadi, seseorang yang memiliki growth mindset sangatlah mengaruhi proses dan menjadikan kegagalan bukanlah sebagai akhir, melainkan sebagai tangga untuk ke tahap selanjutnya. Jadi gimana nih? Udah tau kan apa itu growth mindset? Well, selanjutnya ada dua pola pikir manusia. Growth mindset dan fixed mindset. So, apa itu growth mindset dan fixed mindset? Growth mindset dan fixed mindset itu sederhenanya gimana cara kalian memandang kemampuan kalian. Kalau kalian punya growth mindset, kalian akan melihat kemampuan kalian dalam bidang apa aja yang masih bisa berubah dan dapat dikembangkan melalui kerja keras, strategi yang bagus, belajar, atau latihan. Pokoknya bisa lewat banyak hal deh. Sementara itu, kebalikannya, kalau kalian memiliki fixed mindset, kalian akan cenderung beranggapan bahwa kemampuan kalian itu hasil bawaan dari lahir dan sudah tidak bisa berubah. Hal ini juga berlaku saat kalian melihat kesuksesan orang lain. Fixed mindset mendorong untuk melihat kesuksesan orang lain sebagai hasil dari bakat atau kejenisan mereka saja. Seperti misalnya, kalian menganggap bahwa Einstein itu bisa menciptakan apa yang dia ciptakan cuma karena sudah dari sananya dia pintar. Jadi, kalian seakan-akan mengabaikan fakta bahwa ada kerja keras dibalik apapun yang ia raih. Nah, menurut teman-teman, mana nih yang lebih baik? Jangan sampai tertukar di antara keduanya ya. Growth mindset lebih menghargai proses dan usaha dari segala sesuatu yang sudah kita raih. Sedangkan fixed mindset cenderung tidak menghargai proses karena menganggap bahwa segala sesuatu itu dapat diraih karena sudah menjadi bawaan. Menurut Carol Dweck, seorang psikologi Amerika sekaligus meneliti tentang mindset. Orang dengan growth mindset itu bisa meraih lebih banyak hal dibandingkan dengan orang dengan fixed mindset. Karena orang dengan growth mindset itu tidak terlalu khawatir soal kepintaran dan sebagian besar energinya dipakai untuk belajar. Jadi, dapat dikatakan lebih menghargai proses, namun negatifnya biasanya ini disalah artikan menjadi yaudah yang penting udah usaha, padahal bukan seperti itu. Menurut Carol Dweck juga nih, growth mindset tetap menghargai hasil. Mereka tetap menghargai produk akhir, mereka tetap melihat nanti usahanya itu akan menjadi seperti apa. Dapat dikatakan perhitungannya sudah jelas untuk pribadi yang seperti ini. Intinya menurut Carol Dweck seperti ini teman-teman semua. Ketika ada seseorang yang memiliki growth mindset, ia juga tidak lupa dalam hasilnya atau videoan yang ingin diraih. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika melakukan usahanya atau dalam prosesnya ini telah diperlimbangkan secara matang sehingga ia lebih melihat jauh ke depan. Nah, untuk kita dapat memahami konsep growth mindset ini, simak paparan selanjutnya yang menjirikan seseorang dengan growth mindset. Ciri-ciri orang yang memiliki growth mindset itu, yang pertama, kita perlu menganggap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Kedua, kalau dikritik, kita juga perlu menganggap itu sebagai sarana untuk memperbaiki diri, bukan sebagai serangan atau ancaman. Ketiga, suka mengerjakan pekerjaan yang lebih sulit dibandingkan yang biasanya dikerjakan. Kenapa? Tentu karena kita perlu menganggap itu sebagai tantangan dan tantangan itu adalah sesuatu yang menarik untuk dilalui. Keempat, saat berhadapan dengan tantangan, biasakan melihat tantangan sebagai kesempatan untuk bereksperimen mencari solusi. Kelima, pikirkan bahwa ketika melakukan sesuatu bukan hanya terfokus pada proses dan hasil, tetapi juga pada kemajuan-kemajuan kecil yang dibuat selama proses mencapai hasil. Karena ada juga peribahasa yang menurutnya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, sangat relevan sekali dengan hal ini. Yang terakhir, kita perlu memecahkan masalah secara kreatif. Maksudnya seperti ini, mungkin kita semua pernah mengalami saat berhadapan dengan hambatan untuk menuju tujuan kita. Apapun itu, biasanya kita itu ingin mundur saja. Nah, kalau misalnya kita bisa mengadopsi grow mindset, kita bisa tetap termotivasi saat berhadapan dengan hambatan ini. Ketika hambatan yang tadi disebutkan pada akhirnya gagal, bukan berarti kita melupakan pemikiran awal kita. Sebaiknya, kita tetap punya grow mindset, karena mindset ini akan tahan terhadap stres dalam menghadapi kegagalan. Intinya, grow mindset is important, very important. Lalu, kita harus melakukan apa? Tentu kita harus tahu bagaimana caranya supaya bisa memiliki grow mindset. Oke, tentang bagaimana kita untuk memiliki growth mindset, ada 4 langkah menarik yang bisa kita saranin buat teman-teman semua. Langkah pertama adalah kenali diri sendiri. Kita perlu melihat dan mengetahui potensi atau kelebihan apa yang kita punya dan juga kekurangan yang ada. Tenang aja, setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing kok, dan ini juga manusiawi. Untuk dapat mengenali diri kita sendiri, dapat menggunakan teori feedback, berdiskusi, dan bertanya kepada seseorang bagaimana pandangan mereka terhadap diri kita. Selain itu, bisa melalui refleksi diri, apa yang kurang dalam hidup ini, kemampuan kita jelek di mana, dan lain sebagainya. Langkah kedua yaitu cari tahu tentang teori kapasitas dan kelenturan otak, atau brand plasticity. Maksud dari kelenturan otak di sini, kita melatih otak dengan memperbanyak pengalaman, sehingga saraf-saraf kita semakin kuat dan terbiasa mengatasi suatu masalah. Hal ini sangat berperan, karena ketika kita tahu dan menerapkannya, otak kita akan berjalan dengan maksimal sesuai dengan kehendak yang kita mau, dan mengurangi efek stuck, atau habis ide, serta akan membuat pemikiran kita menjadi lebih fresh dari sebelumnya. Eits, jangan bosen dulu nih teman-teman, karena masih ada 2 langkah menarik lagi yang perlu disimak agar materinya diserak maksimal. Langkah ketiga, lihat capaian orang sukses yang ada di luar, dan pahami bagaimana ia bisa menggapai kesuksesannya itu. Perhatikan dengan baik, apakah benar orang yang sukses hanya buah dari bakat alami yang dimilikinya? Mungkin tidak sepenuhnya betul, karena juga banyak orang yang sukses dari hasil usaha yang mereka tempuh, serta banyaknya rintangan yang menghadang. Langkah keempat, lihatlah tantangan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan takut untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kita mulai, dan jangan takut untuk mengambil resiko. Rasanya akan sangat menyesal ketika kita tidak melakukan sesuatu karena takut beresiko dibandingkan dengan mencobanya terlebih dahulu. Intinya, pikirkan apa yang perlu kita lakukan sekarang. Nah, gimana teman-teman dari langkah yang udah dipakaiin tadi? Insta cool banget kan? Sebenarnya masih banyak langkah lain yang dapat kita lakukan, tapi mari kita coba cari tahu agar kita puas dengan cara kita sendiri. Jadi teman-teman, ketika kita ingin menggapai kesuksesan, mari kita terapkan growth mindset. Karena growth mindset ini merupakan salah satu faktor yang dapat kita kendarikan untuk menggapai kesuksesan itu. Tentunya, sebagai mahasiswa kita perlu punya pemikiran yang lebih jauh dan lebih panjang untuk masa depan yang ingin kita raih. Entah apapun itu tujuan kita menjadi dosen, pengusaha, pekerja kantoran, dan lain sebagainya, pastinya akan berhubungan dengan growth mindset ini. Buat teman-teman yang udah paham pemikiran growth mindset, jangan lupa untuk membagikan video ini agar kita juga menjadi orang yang bermanfaat dan berpengaruh kepada sesama manusia. So guys, mari kita pelajari bersama pemikiran growth mindset yang bermanfaat ini dan merekannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat berikmati prosesnya dan berjuanglah sesuai yang kalian menghaya.